Bisa beralih ke informasi lain, 3 ekor sapi di Kabupaten Ponorogo terindikasi suspek LSD. Dinas terkait masih menunggu kiriman vaksin LSD, di mana sebelumnya telah menyuntikkan 6.000 dosis vaksin LSD pada Desember 2022 lalu. 3 ekor sapi di Kabupaten Ponorogo terindikasi terjangkit virus Lampiskin Disease atau LSD. Ketiga sapi tersebut berada di Desa Wotan, Kecamatan Pulung, Desa Ngadirojo, Kecamatan Soko, dan Desa Jenangan, Kecamatan Sampung. Munculnya kasus suspek LSD yang menjangkiti tiga hewan ternak membuat Dinas terkait kembali mengajukan vaksin sebanyak 85.000 dosis kepada pemerintah pusat. Pengajuan 85.000 dosis tersebut sesuai dengan jumlah populasi sapi di Ponorogo secara keseluruhan, baik untuk sapi perah maupun sapi potong yang belum menerima vaksin LSD. Ponorogo sebenarnya sudah menerima vaksin LSD sebanyak 6.000 dosis pada akhir Desember lalu. Namun jumlah tersebut telah habis disuntikan kepada sapi di Ponorogo. Vaksinasi LSD itu sudah hampir 100 persen, karena kita dapat 6.000 dosis semuanya sudah divaksinkan, terus kasusnya memang sudah ada masuk laporan tiga, itu dengan Ngarirojo Soko, kemudian Jendangan Sampung, dan Wotan Pulung. 6.000 disuntikan di semua wilayah, di semua puskeswan. Kita punya lima puskeswan, semua dapat jatah untuk divaksikan sesuai dengan jumlah populasi ternak tertinggi, di mana yaitu dapat porsi tinggi. Dosis kloter kedua di Ponorogo tersebut belum bisa dipastikan kapan akan kembali datang. Masyarakat diharapkan tidak melakukan penolakan jika vaksin LSD mulai didistribusikan, agar kasus LSD di Ponorogo tidak seperti kasus Ponorogo. Ega Patria, JTV, Ponorogo. Terima kasih.